Hanya menggunakan bahan ini sahabat ya, yang kita buat sendiri sehingga ukurannya satu botol ini sanggup menggantikan pupuk 5 kg pupuk kalsiup Ini kalau untuk tanaman padi itu hasilnya sangat luar biasa sehingga buah padi kita itu akan berbuah banyak dan juga produktif sahabat ya Itu untuk buah padi Nah kalau untuk tanaman cabai, pupuk tersebut buah cabai kita itu tidak akan rontok dan buahnya akan juga banyak sahabat ya Itu pupuk tersebut Nah apa saja sih bahan yang saya gunakan, ini pengalaman saya dan hasilnya itu sangat luar biasa Nah disini kita menggunakan obat yang tinggi unsur hara atau tinggi kalsium Nah obat ini adalah obat kadaluarsa yang ketika ada bekas-bekas sisa obat itu kita bisa gunakan Nah obat ini kita cukup pakai 3 biji ya dan kita rendam dari obat ini dan ntar akan tercampur air Nah setelah tercair dengan air atau menyatu dengan air sahabat ya seperti ini Nah caranya begini Obat ini ya sahabat ini kalau 3 biji ini sanggup menggantikan 5 kg pupuk kalsium Pupuk kalsium itu tujuannya adalah agar bunga kita tidak rontok dan buah pada tanaman kita itu akan menjadi banyak Dan juga tanaman padi kita itu atau buah padi kita itu akan berbuah beratnya Berat buahnya dan produktif Anakannya akan banyak dan produktif gitu ya sahabat ya Nah disini kita buka aja seperti ini ya sebanyak 3 biji Nah gini Nah ini kan saya pakai 3 biji aja sahabat ya 3 biji dan kita buka semuanya karena ada lapisannya Nah setelah ini sahabat kalau sudah terbuka seperti ini kita bungkus Kalau untuk manusia itu sahabat langsung ditelen dan bungkusannya itu bisa rusak karena tingkat keasaman di dalam perut sehingga bisa merobek dari bungkusannya tersebut Tetapi karena kita menggunakan menjadi pupuk yang tinggi kalsium disini kita buka bungkusannya dan kita taruhin air sedikit dulu ya sahabat Dan setelah ini baru kita campur rata Nah sahabat untuk tanaman cabai yang biasa rontok itu sahabat bisa spray di pagi hari ketika jam 8 lebih ya Sehingga bungkusannya itu sudah berhenti dan kita spray ketika itu stomata akan terbuka Dan kita bisa gunakan sistem kocor Dan untuk ke tanaman padi juga biar buahnya menjadi banyak gitu seperti ini sahabat ya Itu kita bisa spray ketika padi itu mulai bunting ya Ketika mulai bunting kita spray aja pada daunnya Nah ingat kita spray di bawah daun ya karena disitu ada namanya mulut daun Sehingga buah padi kita itu akan berat dan terisi penuh untuk menggunakan obat tersebut Nah untuk tanaman cabai sama aja ya sahabat seperti penjelasan saya Biar buahnya itu menjadi banyak sahabat ya Nah untuk obat yang saya gunakan tersebut sahabat yaitu obat buat tulang sahabat ya Nah ini obat ini satu biji kurang lebih harganya itu sampai 3.000 satu biji sahabat Nah ini udah cair sahabat ya Nah ini sahabat jadi warnanya hitam seperti ini Kalau udah hitam seperti ini sahabat ya Ntar kita akan campurkan dengan bahan lainnya sehingga menjadi pupuk perangsang bunga dan buah Atau kita gunakan pupuk KCL Nah untuk pupuk KCLnya sahabat disini kita bisa menggantikannya memakai garam ya Garam yang besar-besar itu atau garam krosok Nah garam krosok ini apabila kita taburkan secara tunggal pada tanaman kita yang susah berbunga dan berbuah sahabat ya Itu bisa merangsang bunga dan buah Nah disini sahabat untuk garamnya ntar kita gunakan sesuai ukuran dan dosis pada tinggi semprotan kita Kalau 16 liter kita pakai 3 sendok saja untuk garam krosoknya sahabat ya Nah ini yang kedua dan ini yang ketiga sahabat ya Begini ya sahabat untuk garam krosok ini emang susah larut Dari itu kita harus mengaduknya agak lama disini sahabat ya Oke sahabat setelah ini sahabat Nah ini kayaknya udah mulai larut dari garam krosoknya sahabat ya Untuk obat tulang tersebut kita pakai 3 biji sahabat ya Untuk obat tulang 3 biji Sahabat bisa cari yang obat yang ada luar saya juga bisa sahabat Nah setelah garam ini kita tambahkan satu bahan lagi sahabat disini ya Yaitu Ajinomoto Nah untuk Ajinomoto ini adalah pupuk yang tinggi Atau ketika kita mempermentasinya Ntar selama satu minggu memakai Ajinomoto ini menjadi pupuk asam amino Sehingga bukan buahnya aja yang menjadi banyak sahabat ya Tetapi daunnya juga akan menjadi hijau royo royo Dan memperbanyak buah juga memakai micin ini Nah micin ini sahabat ya kita gunakan Ntar gak usah banyak-banyak sedikit aja sahabat Nah kalau ukurannya sahabat cukup pakai sedikit seperti ini sahabat ya Nah udah cukup Tetapi disini biar hasilnya lebih bagus Kita pakai sendok aja ya sahabat Untuk ukurannya satu sendok itu kita pakai Untuk ukuran pergendongan atau pertengci semprotan kita itu Kita gunakan itu satu sendok dari micin ini seperti ini ya Nah setelah ini sahabat kalau micin ini sudah kita taruh di sedok Baru kita taruh di airnya ya Dan kita campur adukan sampai merata Sehingga ntar garam itu bersama micin bersama obat Buat tulang manusia itu sahabat ya Bisa tercampur rata Dan kita aduk-aduk seperti ini Oke setelah kita aduk-aduk seperti ini sahabat ya Pastikan dia tercampur rata sahabat ya Biar hasilnya lebih maksimal Nah hebatnya dari pupuk ini kita Untuk pergendongan semprotan sahabat ya Atau pertingci semprotan itu Kita gak usah banyak-banyak Kita menggunakan 30 mili saja ya Untuk 30 mili semprotan itu Kita gunakan disitu kurang lebih 3 tutup botol saja Sudah cukup untuk menggantikan pupuk dari kalsium tersebut Untuk merangsang bunga dan buah Dan untuk memperjabat banyak bunga dan buahnya Nah ini sahabat ya kita tambahin air putih Biar ukurannya itu pas 600 mili Nah ini sudah kita masukin Lalu kita aduk-aduk lagi dari air putih itu Biar tercampur rata sahabat ya Nah disini kita aduk-aduk Sampai benar-benar rata dari Micin garam bersama obat tulang tersebut Nah untuk sahabat semuanya Ntar di ujung video saya akan kasih video Tentang cara menyuburkan tanah ya Biar media tanam kita itu akan menjadi sembuk Subur dan gembur Memakai pupuk yang kita racik sendiri Itu di ujung video sahabat ya Biar ntar untuk tanaman kita Untuk tanaman cabai termasuk ya Biar buahnya menjadi banyak Dan tanahnya itu akan menjadi subur dan gembur Dan tingkat keasamannya atau pH tanah kita itu akan menjadi normal sahabat ya Ntar Nah setelah kita masukin di dalam gendongan semprotan Maksud saya di dalam botol seperti ini Kita melakukan pendiaman itu selama satu minggu Selama satu minggu Ntar kita gunakan dengan dosis dan ukurannya Untuk ini irit sekali sahabat ya 600 mili nih Ukurannya 600 mili Nah untuk pergendongan semprotan sahabat ya Kita gak gunakan 30-40 mili pergendongan semprotan Nah tunggal sahabat ya Nah untuk sistem kocor sahabat Kita bisa gunakan 50 mili Per Per 10 liter air Itu untuk sistem kocor Karena tanaman kita itu Menyerap nutrisi Itu melalui akar Nah begitu sahabat ya Nah sahabat bisa praktikin Di tempat sahabat masing-masing Nah untuk video selanjutnya Ntar kita Saya akan tunjukkan hasil dari penyepraan Dari pupuk ini Itu sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh